Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajaryanto Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Program Studi Pendidikan Luar Biasa di Universitas 11 Maret, Surakarta Pada hari ini saya akan melakukan video pembelajaran untuk Ukin di SLB Mandiri Putra Jumabolo Karanganyar, Jawa Tengah Terima kasih, selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semangat? Semangat Mana semangatmu? Bismillahirrahmanirrahim Oke, Alhamdulillah Selamat pagi anak-anak semua Pagi Pak Guru Ya, untuk mengawali pembelajaran Mari kita berdoa dulu Siapa yang mau memimpin doa? Mas Wahyu Ya, Mas Wahyu ya, memimpin doa ya Silahkan Mas Wahyu Mau belajar? Bismillahirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya, semoga dengan doa kita hari ini Diberi kelancaran oleh Allah SWT dalam pembelajaran hari ini Ya, sebelumnya Bapak mau absen dulu, mau presensi dulu Yang pertama Bangkit Oh ya, Danang April Oke, Wahyu Saya Ya, Udin Ya, Alhamdulillah hari ini teman-teman semuanya masuk ya Tepuk semangat 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 Oke, ya Bagus sekali anak-anak hari ini Anak-anak Pak Fajar mau tanya Siapa yang bapak ibunya di rumah bertani? Ya Ada? Ada Biasanya nanam apa di rumah? Lombok 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 Apa lagi? Padi Padi Ya Danang-anak yang nanam singkong ada tidak? Ada Jagung Jagung bagus Kangkung Ada Ada Bagus ya Yang tuanya itu pekerjanya adalah petani Ya Kira-kira anak-anak sudah bisa membantu bapak ibunya di rumah apa belum? Sudah Biasanya kalau bapak ibunya di berkebun bantu apa saja? Bantu Apa? Nanam? Pari Oh nanam pari pernah Mas Wahyu? Belum pernah sama sekali Oh belum pernah, mau mencoba? Oh mau Kita akan belajar bersama untuk menanam sayuran Jadi biar apa nanti ketika orang tuanya juga menanam sayuran di kebun Anak-anak harapannya bisa membantu orang tuanya Bapak mau menunjukkan alat dan bahan yang biasa digunakan ketika menanam sayuran Nah nanti kita akan menanamnya di polybag Sudah pernah lihat ini sebelumnya? Sudah Ya Ini namanya polybag Nah polybag ini adalah kantong plastik khusus untuk menanam sayuran Nah nih coba lihat dipegang boleh Nah ini plastik yang biasa digunakan untuk tempat menanam sayuran Bisa juga Pak Fajar bisa nggak langsung di kebun? Bisa Bisa nggak dipot? Bisa Tapi kita mencari bahan yang lebih praktis Nah lebih simpel Jadi ini adalah polybag Nah polybag itu bedanya dengan kantong plastik biasa apa? Ini ada bolong-bolongnya Ya Jadi biar apa? Biar airnya kalau ketika kita menyiram tanaman nanti juga bisa keluar Tidak busuk Tidak membusukkan tanaman Jadi ada saluran airnya seperti ini Polybag ini yang ukuran tanggung Ya ukuran sedang Nah Pak Fajar juga punya yang ukuran lebih besar Ini biasa juga untuk tempat tanaman yang lebih besar Itu Ini ya Lalu kita butuh apa lagi? Ini Sekop Sekop kecil atau cetok Ya Ada apa? Anak-anak tahu kan? Cetok Buat mengambil tanah dimasukkan Bisa juga pakai tangan Tapi yang penting nanti cuci tangan Ini sekop Ini Ya gagangnya kayu Tepatnya besi Kegunaannya untuk Memindahkan tanah ke dalam polybag Jadi biar lebih gampang Lalu ini Bapak tunjukkan lagi Ada apa ini? Alat siram Ini sudah ada airnya ini Tadi Pak Fajar dibantu Mas Danang April Mengisikan airnya Ini ada Alat siram Jadi nanti setelah tanah dimasukkan Kita akan menyiram Lalu Oh iya Ini adalah Benih sayuran Benih sayuran itu adalah Dari biji Jadi setiap sayuran itu mempunyai Biji yang berbeda-beda Ada yang tadi yang Anak-anak tahu apa? Kangkung Kangkung Siapa yang di rumah suka makan kangkung? Wah hebat Ini kangkung Jadi kangkung Yang daun itu Sebelumnya Berawal dari ini Benih Biji kangkung Namanya ada biji kangkung Nanti kita akan coba Bersama-sama menanam Ini biji kangkung Lalu suka sayuran Apalagi anak-anak Bayam 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 suka Siapa yang biasa makan bayam? Banget Udin juga Semuanya suka makan budan Dan April Terlalu suka sayur ya Ini ada namanya bayam Bayam itu juga Kecil-kecil Ada yang bayam hijau Nanti ada yang bayam Ini kecil-kecil sekali Lebih besar mana Biji kangkung Dengan biji bayam? Besar kangkung Nanti bisa bedakan ya Mana yang biji bayam Mana yang biji kangkung Nah itu ada gambarnya Kecil Nah selain itu Kita perlu apa lagi? Jangan lupa Tanah Dan media tanamnya Mana ya Ini ya Ini Ini adalah media tanam Atau tanah Ini Pak Fajar Kemarin mencari Di toko pertanian Tapi anak-anak Di rumah bisa juga Pakai Menggunakan Tanah merah biasa Yang di rumah itu Di halaman Terus dicampur Pupuk kadang Nah kalau Di rumah punya peliharaan Kambing ada? Ada Wah bagus Sapi ada? Nah itu bagus juga Kotorannya Sebagai pupuk kandang Ini tinggal dicampur tanah Dan pupuk Yang sudah kering Nah itu bisa untuk media tanam Jadi tanahnya lebih subur Dan Benih Biji bayam Ataupun kangkung Ataupun tanaman sayur lainnya Bisa lebih Cepat Untuk Ber Subur Tumbuh subur Seperti itu Nah sebelum praktek Kira-kira Anak-anak Sudah punya gambaran Belum? Bagaimana Cara menanam Sayur? Belum ada Ya Kalau gitu Di sini Pak Fajar Punya video Nah video ini Pak Fajar Ngambil dari Youtube Bagaimana Langkah-langkah Menanam sayur Ini anak-anak Kita perhatikan Bersama ya Dari Anak petani Pada video saya Kali ini Saya akan melakukan Penanaman Sayur Yang akan saya tanam Di koribek Dan untuk Pembuatan media tanam Ini sendiri Teman-teman Bisa Saksikan Di video Yang sebelumnya Yang akan saya Tempatkan Videonya Di layar Akhir Pada bagian Video Ini Saya sudah Mengisi Kualitas Sembanyak 50 Kualitas Banyak Mungkinan Besok Kita Tambah lagi Ini Ini adalah Bayam 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 Nanti kita Hanya Sedikit Itu yang Banyak Kangkung Mana yang Kangkung Ini Sawi Sawi Buat mi ayam Sawi Setelah tadi kita melihat Bersama Bagaimana Di video Cara Menyemai Benih bibit Kira-kira Anak-anak Sudah Paham Apa Belum Sudah Nah Biar Lebih yakin Lagi Pak Fajar Akan menjelaskan Kembali Apa yang Ditayangkan Di video Yang pertama Ini apa Polybag Kita Siapkan Dan isi Dengan Tanah Nanti kita Isi dengan Tanah Kira-kira Hampir Penuh Seperti itu Segini Ya Kira-kira sudah Hampir penuh Berikutnya Setelah Mengisi Dengan Tanah Nanti Anak-anak Membasai Dulu Untuk Tanahnya Jadi kita siram Gunakan Alat Siram Ini Terus Nanti Mas Udin Kira-kira Mau nanam Apa Kankung Ini Masa Yuk Kankung Tuh Apa Mas Bangkit Apa Ada Terong Ada Bayam Ada Apa Cabai Cabai Adana April Ini Bangkit Bayam Udin apa Kangkung Kangkung Sama Wahyu Ya Bisa Ini ada lagi Terong Ya Terong ya Nanti kita akan Mencoba Bapak lihat mana Tunjukkan Untuk benihnya Ya Oke Siap Tadi Si Mas Udin Apa Terong Wahyu Kangkung Kangkung Lalu Danang April Cabai Atau Lombok Bangkit Apa Bayam Hijau Oke Semua Benihnya Sudah Pegang Satu-satu Ya Oke Benih Sudah Setelah itu Tadi Apa Tanahnya Di Apa Di Taburi Benih Satu Polibek Lima Sampai Tujuh Benih Ya Ya Itu Setelah itu Ditutup Tanah Lagi Dan Disiram Kira-kira Anak-anak Semangat Untuk praktek Mencoba Semangat Oh ya Kita habis ini Akan Mencoba Praktek Ya Anak-anak Setelah ini Kita akan Praktek Di Halaman Jadi Biar Tidak Mengotori Meja Jadi Anak-anak Dibawa Semua Alat-alatnya Pak Fajar Juga Dibantu Untuk Membawa Ya Nih Tak tolong Dibantu Dibawa Nanti Kita Akan Menanam Di Halaman Oke Ya Anak-anak Siapa Yang Sekiranya Mau Mencoba Pertama Mas Fahyu Siap Ya Coba Yang pertama Ini Pak Fajar Bantu Untuk pegang Benihnya Dimasukkan Tanahnya Kedalam Polibek Teman-teman Yang lain Memperhatikan Ya Anak-anak Yang lain Ya Didekatkan Lagi Yang banyak Yang berani Yang banyak Sup Tuh Lagi Eh Seri Seri Gak apa-apa Dibantu Memegang Mas Udin Boleh Ya Ini Kerjasama Ya Kebunyak Boleh Gini Sup Ya Kayak Ngambil Nasi Belajar Kira-kira Mas Bangkit Dan Medanang Ngerti ya Terus Lagi Sampai Hampir Penuh Ini Diisi Tanah Digoyang-goyangkan Biar Padat Betul Kalau Di rumah Tidak Ada Sekop Pakai Tangan Juga Boleh Yang penting Apa Setelah itu Cuci Tangan Karena Di rumah Tidak Semuanya Yang punya Sekop Dan Cetok Jadi Tidak Harus Beli Bisa Menggunakan Tangan Ya Gantian Ini Bantu Apa Ini Diisi Dulu Yang Penuh Ini Nanti Habis Gantian Gantian Gimana Mas Udin Bisa Oke Bentar Nah Di Apa Nedi Tetap Dipadatkan Tentunya Tentunya Geduk 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 Nih Sampai Hampir Penuh Tuh Dikit lagi Mas Dien Habis Nanti Skopnya Dikasih Ano Dan 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 Anak Anak Semua Polybag Sudah Terisi Dengan Tanah Sudah Setelah 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 Ini Kita Basah Dulu Polybag Satu Satu Coba Mas Wahyu Dikasih Air Sedikit 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 Biar Basah Kuat Ya Dikit lagi Boleh Ya Gantian Udin Jadi Biar Basah Oh Eh Mas Janang Gantian 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 Apa Bagus Bangkit Ya Gantian Gantian Oke Sudah Selesai Sudah Basah Tanahnya Oke Setelah Itu Diberi Apa Diberi Bibit Benih Ya Silahkan Coba Dikasih Dihitung Kecil Kecil Lima Lima Saja Bisa Membukanya Petida Bisa 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 Dibentuk Jambil Dikit Dikit Terus Dikit Saja Tiga Kis Tiga Kalau Cari Tiga Boleh Disebar Satu Dua Tiga Dibagi Tempat Yang Berbeda Ini Disebar Ini Wah Tuh Bintar Sudah Cukup Semuanya Ditutup Kembali Ya Setelah Itu apa tadi Diberi Tutup Tanah Lagi Nih Ambil Satu Ditutup Satu Skop Satu Skop Coba Ditutup Ditaburkan Ditutup Tanahnya Tangan Ini Oke Sudah Cukup Gantian Wahyu Ambil Satu Skop Penuh Sampai Sampai Dikoknya Nasi Ya Semua Setelah itu Diberi Apalagi Siram Siram Air Dari sini Dari Mas Bekit Siram Air Bisa Kek Tidak Basah Basah Yang basah Yang Banyak Biar Tumpuk Sudah Danang April Konek Dari Sampai Oke Oke Udah Cukup Loh Bicinya Ini Hehehe Dikki 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 Lagi Lagi Banyak Lagi Boleh Sudah Bisa Nah Ini Sudah Selesai Setelah ini Ditata Di Samping Joglu Biar Dapat Sinar Matahari Dan besok Harus Kita siram Setiap Hari Biar tumbuh Jadi ini Tadi Tanemannya Apa Kangkung Ini Terong Terong Lalu Mas Danang April Cabai Terlombok Terus Bangkit Bayam Nah Besok Kalau sudah Besar Kita Nanti Bisa Masak Oseng Kangkung Terus Pakai Terong Goreng Dikasih Sambal Terasi Sama Sayur Sayur Bayam Wah Ditambah Tempe Oke Semangat Jadi Anak-anak Juga harus Semangat Untuk Merawat Tanamannya Oke Oke Nanti Untuk Benih Bibitnya Sisanya Ini nanti Bisa dibawa Pulang Masing-masing Untuk Belajar Di rumah Nanti Boleh Nih Terima kasih Nah Setelah ini Anak-anak Membantu Bapak Untuk Membersihkan Yang ada Disini Nanti Disapu Tidak Apa Karena Ini Di tanah Nah Itu Untuk Poli Belgenya Kita Pindah Ke Depan Ke Kelas Bisa Ket Ini Kita Bantu Ket Tadi Setelah Praktek Ini Dibersihkan Dulu Disapu Mas Udin Disampelan Aja Gak Bapak Karena Tanah Dan Kita Di Tanah Tidak Mengotori Kelas Ini Bisa Buat Bupuk 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 Ini Masih Ada Disiramkan Gak Bapak Biar Bisa Bersih 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 Selah Bersih Sekopnya Sudah Mas Wadi Dibawa Nanti Dikembalikan Ke Kelas Ya Sudah Untuk Sapu Dan Alat Dikembalikan Kotor Megang Tanah Biar Lebih Bersih Sebelum Masuk Kelas Lagi Kita Cuci Tangan Dahulu Ini Tangannya Airnya Tidak Usah Terlalu Kencang Dan Yang Bersih Ya Silahkan Kalau Sudah Bergantian Sudah 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 Patunya Dilihat Sudah 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 Silahkan Mengeluarkan Buku Dan Bolpen Atau Pensil Ini Pak Fajar Sudah Menyiapkan soal Yang bisa nanti anak-anak kerjakan Anak-anak Ini Bapak beri soal Nanti anak-anak bisa Menuliskan Namanya disini Lalu kelasnya disini Tulis namanya Kelasnya ini Bapak bagikan Satu persatu Nanti akan Bapak jelaskan Apa saja soalnya Ini Nanti Ditulis namanya Terlebih dahulu Disini Namanya siapa Ini Ya Disini 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 Hai ada yang kesulitan tapi udah bisa ya terus ya anak-anak disitu ada empat soal bapak akan bantu coba ya empat yang pertama nanti anak-anak menjawabnya dia menuliskan di bawah gambar itu ada angka berapa saya yang pertama coba tunjukkan mana yang cangkul kecil atau wangkil yang mana yang atas juga diangkat yang mana Masudin ya itu betul lah dibawahnya ditulisi nomor satu ini ya di di bawah gambar ini ya so ya bahwa gambar satu gimana tadi anak-anak kira-kira setelah menanam benih sayur sudah ada pengalaman dan gambaran kalau membantu orang tuanya di rumah sudah siap siap ya jadi nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing bagaimana cara menanam sayuran setelah ini tetap harus dirawat juga biar tanamannya tumbuh subur dan berbuah terus soal yang kedua dibaca Mas Bangkit coba tunjukkan yang mana sekop ya sekop yang seperti ini tadi kira-kira ada emil penangan ini ada ya tulis jadi nomor dua awalnya ya wah hebat tuh terus siapa yang mau mencoba baca Mas Wahyu sudah selesai semuanya oke jadi diingat ya ini tadi namanya apa sekop ini yang kecil-kecil biji tanaman apa biji sayuran atau benih ya terus yang untuk menanam nita tanah dan media tanam itu bagus ini bisa dikumpulkan ke Pak Fajar ya udah semua gimana anak-anak masih semangat 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 ya Alhamdulillah ya anak-anak tadi hebat sudah praktik untuk menanam benih sayuran sudah mengerjakan soal bagaimana menunjukkan alat dan bahan yang digunakan dalam menanam sayuran hebat semua tos dulu woi tos hebat nah bagaimana pembelajaran hari ini capek atau tidak 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 senang semangat semangat nah setelah ini jadi anak-anak harapannya besok bisa mempraktikkan cara menanam sayuran di rumah jadi anak-anak bisa membantu Bapak Ibunya ketika mau menanam sayuran siap ya nanti setelah ini Bapak akan memberikan satu setiap anak satu polibek dan dibenih ya anak-anak bisa menanamnya di rumah ya dilakukan lagi di rumah dirawat tanamannya sebaik mungkin dan jangan lupa tanaman yang sudah di apa dipraktikan tadi juga dirawat ya biar nanti kita kalau panen bersama kita akan coba masak bersama oke siap siap alhamdulillah nah terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini sudah cukup Bapak tutup sebelumnya ayo duduk yang rapi dulu kemas tenang kemaju oke oke ya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa tadi yang memimpin doa mas wayu kita ulang lagi bisa memimpin doa untuk selesai pembelajaran doa selesai pembelajaran Bismillah ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sampai jumpa untuk pembelajaran besok pagi terima kasih anak-anak